Gua gak permasalahin lu berhubungan, cuman jangan langsung dibikin konten. Iya. Dituding sebagai biang putra seregraf dan rikoval di penjara. Ternyata, Candrika Cika memiliki 5 kontroversi yang bikin heboh. Ya, Candra Candrika kembali memenuhi sorotan di dunia hiburan. Belum reda perbincangan netizen soal konten Cika. Nah, kalau gak bikin konten, jadi kemana makannya. Yang menyentil puji dan torik halilintar. Kini kontroversi. Ini bukan menyedir torik dan halilintar. Saya juga bikin konten. Iya kan, cuman tuh kayak bener-bener baru. Malumnya ini jam bergeras, siangnya tuh langsung. Lalu baru tau. Riko Valentino. Baru tau siang itu. Lalu ya begitu. Apa saja kontroversi. Candrika Cika yang sempat jadi perbincangan. Dan berikut ulasannya. Pertama, dituding jadi penyebab Putra Seregara di penjara. Kabar Putra Seregara dan Vic Rico Valentino Yang sedang terlibat kasus hukum memancing sejumlah warganet untuk menelusuri kasusnya. Usut punya usut ternyata ada pihak yang dengan sengaja memancing kedusuan Dan membuat Putra Seregara dan Rico Valentino di penjara. Candrika Cika dituding sebagai perempuan yang menjadi biang keributan tersebut. Cika yang menjadi biang keributan alhasil warganet mendesak Candrika Cika agar mengklarifikasi kejadian sebenarnya. Yang kedua, pernah menjalin hubungan dengan Torik Halilintar. Dalam pernyataan di channel Youtube Deddy Corbusier Candrika mengaku Pernah berpacaran dengan Torik Halilintar atau adiknya Ata Halilintar. Namun sayangnya ketika hubungan asmara itu terjalin Tak pernah sekalipun Torik membuat konten dengan dirinya. Yang ketiga, Candrika Cika disebut mencurangi Torik. Kisah semara Candrika Cika dan Torik Halilintar ternyata putus di tengah jalan. Banyak warganet yang mempertanyakan alasan kandasnya hubungan mereka berdua. Lama bungkam akhirnya Torik buka suara dan mengatakan bahwa Penyebab hubungannya kandas dengan Cika itu adalah ada samtai. Samtai nggak? Tarik kemudian membantah ia selingkuh. Adik Ata Halilintar justru menyebut bahwa dialah yang mencurangi. Jadi Cika yang selingkuhi Torik guys. Wow, wow. Sungguh fakta yang luar biasa dari Cika. Dan akademik ya. Kemudian fakta yang keempat. Singgung gaya pacaran Torik dan Puji. Ya, lewat channel Youtube Dede Kurbuser Candrika Cika Rupanya menyinggung hubungan Torik dan Puji Yang kerap dijadikan konten. Candrika Cika mengatakan bahwa suatu hubungan tidak mesti Harus di update dan tidak selalu netizen harus mengetahui Dan mengikuti terus. Ia juga menambahkan bahwa suatu hubungan asmara seseorang Harusnya dijaga dan hal tersebut haruslah bersifat privasi. Alih-alih mengkritik pihak Puji dan Torik justru Mengira jika Candrika kebakaran jenggot Karena melihat kemesraan mereka berdua. Pasalnya ketika Torik dan Candrika Cika menjalin hubungan asmara Torik tidak membuat konten untuknya. Satupun guys. Wow, wow. Nasibnya sungguh meneritong. Yang kelima, ya fakta yang kelima Banyak dihujat oleh warganet Candrika Cika kerap menjadi sasaran hujatan warganet di media sosial Namun ketika dirinya telah bernaung di bawah manajemen Rans tidak ada pembelaan dari pihak manajemen Rangmanajemen cintur diam menghadapi hujatan-hujatan yang terjadi pada telannya Hal tersebut membuat Dede Corbusier menjadi geram dalam podcastnya guys Dede Corbusier lewat channelnya mengatakan seharusnya Raviamat sebagai pemilih manajemen Meneran seharusnya dia membela tidak membiarkan telannya dihujat berlarut-larut Oh, lu tuh diran? Raffi milen dong Lu punya anak manajemen dihujat Anda diem aja Kelewatan Raffi ini sambung Dede Corbusier Setelah itu mantan suami Karina Hauktariani itu Memultimatum akan memboyong Candrika Cika Jika Raviamat tidak kunjung turun tangan Raffi diem aja Gue ambil ini anak tuturnya guys Lalu terkait dengan Ya, tudingan bahwa Candrika Cika Cika yang diam saja di kasus Putra Serega itu pun menjadi sorotan Sehingga ada yang menganggap bahwa Putra Serega dan Riko Val Hanya dimanfaatkan Ya, hanya menjadi bahan fitnaan Dibancing emosinya Sehingga terjadilah aksi pengeroyokan tersebut Tentu kita tidak bisa menyimpulkan serta-merta Kejadian itu benarkah bahwa memang Candrika Cika Cika itu sendiri lagi bermasalah Dan sukanya memang seperti itu orangnya Ya, suka membuat dirinya ya Seakan-akan seolah-olah tersakiti Sehingga akhirnya memancing respon dari Riko Val Dan diikuti oleh Putra Serega yang mengatakan bahwa ia membela Riko Val Tentu semakin pelik Apalagi pihak kuliahan segini Makin mengusut, memperlebar yang namanya kasus tersebut Tentunya hal ini untuk segera mengklirkan kejadian Atau kebenaran perkara yang terjadi Dan termasuk juga siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pengeroyokan tersebut Tetapi yang namanya Putra Serega dan Riko Val Masih ditahan Menunggu proses lebih lanjut Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah serungkuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Serebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax